musik assalamualaikum teman teman terima kasih ya sudah klik channel aku jangan lupa tonton videonya sampai habis semoga bermanfaat nah seperti yang kalian lihat di judul ya teman teman jadi budgeting aku sebelumnya yang ada di video sebelumnya itu harus diubah jadi suami aku tuh tiba-tiba bilang di bulan desember ini ada dua agenda besar yang pertama itu adalah pindah kontrakan yang kedua pulang kampung budgeting aku sebelumnya yang ada di video sinking fund aku bikin sinking fund itu jadi berubah dimana di untuk cost livingnya itu belanja bulanannya aku jadiin 200 ribu aja karena memang masih banyak juga belanja bulanan yang lalu itu masih berlebih bahan-bahannya jadi masih bisa dipakai untuk bulan ini dan untuk belanja minyak masih tetap aku anggarkan 1.200.000 kebutuhan anak-anak aku potong jadi 400 ribu dari 495 ribu terus belanja online seperti frozen food cemilan dan lain-lain itu aku anggarkan 500 ribu terus kuota dan pulsa itu 265 ribu lalu beras 120 ribu gas itu cukup 20 ribu untuk 1 kali ganti lagi karena cuma 2 minggu kan terus jajan itu 100 ribu dan oleh-oleh itu 400 ribu bisa jadi 400 sampai 500 tergantung nanti kita mau beli apa dan jamu 20 ribu semoga budgeting bulan ini itu cukup ya teman-teman karena kalau misalkan cost kita di jalan itu beda ya dan kalau kita berpergian juga pasti banyak dana-dana yang tak terduga gitu kan oh ya teman-teman udah pada budgeting belum nih komen ya di kolom komentar jadi untuk sisa bulan kemarin itu alhamdulillah yang 2 ribuan itu ada 5 dan 5 ribu itu ada 2 jadi aku catat dulu ya teman-teman alhamdulillah masih bisa mengisihkan sedikit oke teman-teman aku udah selesai tulis hasil yang 5 ribuan dan 2 ribuan jadi sekarang aku mau lanjut ke sinking fund nah seperti teman-teman tau di video sebelumnya itu aku mau menyisihkan semua jajanan aku sebanyak 200 ribu itu ke sinking fund cuman untuk bulan ini aku menyisihkan 150 ribu dan yang 50 ribu itu aku sisihkan ke budget oleh-oleh nah jadi aku itu ngambil untuk budget oleh-oleh itu dari beberapa tempat ya teman-teman sekiranya budget yang dari belanja bulanan keperluan bebersih yang memang itu masih ada stock dari bulan lalu jadi anggaran itu aku bisa masukin ke budget oleh-oleh baik balik ke sinking fund nih jadi aku bulatin yang yang 100 ribu dan juga yang 50 ribu ya oke teman-teman kita masuk ke aktivitas yang salah satu aktivitas yang menyenangkan yaitu memasukkan uang ke dalam budgetnya masing-masing nah untuk yang pertama itu ada urnrt ini aku ganti dulu ya teman-teman karena bulan kemarin itu belum ditagih mungkin yang mendaharanya juga masih repot jadi bulan ini nanti di double 2 bulan lalu lanjut ke belanja mingguan nah belanja mingguan ini aku udah pake ya untuk belanja frozen frozen food dan kebetulan juga udah belanja di warung berapa hari yang lalu jadi itu tinggal 100 ribu nah untuk minggu ketiga dan keempat itu kemungkinan kita itu di jalan atau di rumah mertua ya atau di rumah suami aku gitu tapi gak apa-apa itu aku taruh dulu aja disana nanti paling kepake ketika di perjalanan ya lalu aku lanjut ke gas dulu teman-teman jadi aku cuma masukin 20 ribu aja karena sekarang masih ada dan kayaknya juga gak sampai akhir bulan kan makanya terus aku simpan 100 ribu untuk diapers anak aku kemudian aku masukkan 20 ribu untuk budget jamu karena cuma 2 minggu jadi itu cukup untuk 4 kali minum lalu 100 ribu untuk uang jajan untuk parfum dan buah itu uangnya di sopipay jadi untuk buah itu aku potong selama 2 pekan juga jadi setengahnya itu untuk oleh-oleh nah untuk saving ini kayak uang cadangan dulu aja nanti kalau misalkan ada yang kurang itu pake uang saving atau nanti biasanya padang itu bulan-bulan sebelumnya itu untuk jajan gitu gitu untuk gift dan kado ini adalah budget kado untuk anak aku yang berusia 4 tahun di bulan ini cuman karena kita mau pindahan dan juga pulang kampung jadi aku simpan dulu sementara 100 ribu dan 100 ribunya lagi ada di akun sopipay aku jadi totalnya 200 ribu lalu yang terakhir aku masukkan budget beras itu 120 ribu sebenarnya untuk oleh-oleh tidak dibajetkan juga gak apa-apa karena suami aku bilang tidak usah beli oleh-oleh karena biasanya beliau bakal ngasih uang gitu langsung ke keponakan atau keluarga yang dekat gitu kan tapi aku lebih suka ngasih oleh-oleh itu dengan barang ya teman-teman karena yang namanya uang pasti sama aja dimana-mana tapi kalau ngasih barang atau benda itu pasti rasanya berbeda gitu apalagi kalau kita pulang juga gak sering-sering ya teman-teman jadi apa salahnya kalau kita membawa sesuatu yang akan disukain oleh keluarga nantinya gitu kalau teman pulang kampung gimana nih paling lebih suka bawa oleh-oleh kayak aku atau simple aja kayak suami aku tinggal kasih uang gitu komen ya di kolom komentar ada di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar pulang komentar Terima kasih ya teman-teman Sudah nonton video aku Sampai selesai Terima kasih dukungannya Like, comment, dan share Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh